Para calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta menyambangi para pelaku usaha di Yogyakarta. Mereka berupaya menarik simpati warga untuk pilkada 2017 nanti. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta, nomor urut 1, Imam Priyono Ahmad Padli, berkampanye di kampung pengrajin Corlogam di kawasan Giwangan kota Yogyakarta. Mereka berdialog dengan para pengrajin yang membuat berbagai peralatan rumah tangga dan kerajinan logam lainnya. Sejumlah harapan disampaikan kepada calon pemimpin Yogyakarta tersebut, diantaranya agar para perajin bisa mendapatkan bantuan modal, pelatihan, hingga pemasaran ekspor. Tapi kenyataannya disini tersimpan potensi sebagai produsen yang luar biasa. Tersimpan potensi sebagai produsen yang luar biasa. Orang-orang seperti inilah yang kita tumbuh kembangkan di masyarakat yang nantinya akan dibuat dengan cara apa? Pelatihan-pelatihan yang ada di kota Yogyakarta. Sementara itu di kawasan Malioboro, menjadi kawasan tujuan kampanye pasangan nomor urut 2, Aryadi Suyuti dan Heru Purwadi. Aryadi dan Heru menyusuri jalan Malioboro menggunakan sepeda ontel. Keduanya langsung menemui para pedagang, seperti pedagang aksesoris unik, hingga kerajiran hasil Yogyakarta seperti Batik dan Lurik. Dalam agenda kampanye ini adalah silaturong dengan warga masyarakat yang real, konkret, berbuat untuk Jogja. Luar biasa. Jogja tidak mungkin istimewa kalau juga tidak ada peran dari seluruh perempuan masyarakat. Jogja akan semakin istimewa dengan peran dari seluruh warga masyarakat mendukung keistimewaan Jogja. Dengan cara langsung turun ke tengah masyarakat, para pasangan wali kota dan wakil wali kota ini mencoba untuk merebut simpatnya rakyat hingga bisa memilih mereka dalam pilkada 2017 mendatang. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One, mengabarkan.